Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Elza Aurinda Pratami D3G 818092 Dari Divisi Produksi PT. Surya Agro Kencana Saya akan mempresentasikan Bagaimana tugas Visi dan misi, struktur organisasi Serta job deskripsi dari Divisi Produksi Tugas Divisi Produksi Yang pertama yaitu Menganalisis ketersediaan dan Kebutuhan meni Kedua, menetapkan lokasi produksi Ketiga, menetapkan sarana dan Prasarana produksi Keempat, menentukan teknik perbanyakan Benih, lalu menerapkan teknik Penanaman dan mengelola Pertanaman dan melakukan panen Visi dari Divisi Produksi PT. Surya Agro Kencana Ini adalah menghasilkan benih Dengan mutu dan vigor yang tinggi Dan mempunyai misi Menyediakan benih yang sesuai dengan kebutuhan petani Menjalin kerjasama dan hubungan Baik dengan konsumen Merangkul petani agar memahami Baiknya menggunakan benih bersertifikat Foto dari Divisi Produksi yaitu Benih berkualitas adalah jati diri kami Struktur organisasi Divisi Produksi itu yang pertama Ada Manager Lalu diikuti kebawahnya dengan teknik pengawas lapangan R&D, penyuluhan dan sertifikasi benih Job Description dari Manager Manager itu melakukan perencanaan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari produksi benih ini Lalu melakukan pengawasan terhadap proses produksi benih Bertanggung jawab pada manajemen produksi agar kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan rencana Memastikan perkembangan dan skill karyawannya Lalu berinovasi dalam mengembangkan produksi Selanjutnya ada Job Description dari Penelitian dan Pengembangan atau R&D Penelitian dan Pengembangan Mempunyai tugas yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan data dan informasi hasil produksi benih Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan aktivitas bidang penelitian dan pengembangan untuk pengembangan perusahaan Lalu mengembangkan produk baru untuk produksi benih Dan merekrut serta melatih staff Selanjutnya ada Teknis dan Pengawasan Lapang Teknis dan Pengawasan Lapang mempunyai tugas yaitu mengawasi kegiatan produksi benih Memeriksa kelayakan alat produksi Membuat SOP untuk karyawan Mengawasi aliran produksi benih, jagung dan kedelai Membuat laporan tentang ketersediaan alat dan bahan yang digunakan pada saat proses memproduksi benih Dan mengawasi para pekerja yang berada di lapangan Lalu ada dari Penyeluhan Penyeluhan mempunyai tugas melakukan penyeluhan dan menjadi motivator bagi petani Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyeluhan Mengatur dan memimpin kegiatan penyeluhan Memberikan solusi kepada petani Menyusun agenda penyeluhan untuk petani yang bermitra Dan mengayomi, serta memberikan motivasi yang sesuai kepada para petani dan pekerja Lalu ada dari Sertifikasi Benih Sertifikasi Benih ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan aktivitas bidang penelitian Dan pengembangan untuk mengembangkan perusahaan Lalu mengembangkan produk baru untuk proses produksi dan merekrut serta melatih stas Deskripsi varietas jagung kompositisme Di lepas pada tanggal 4 September 1995 Umur panen kurang lebih 96 hari Bobot ribu bijinya kurang lebih 307 gram Rata-rata hasil kurang lebih 5,7 ton per hektare pipilan kering Potensi hasil 7 sampai 7,5 ton per hektare pipilan kering Tahan terhadap penyakit karat dan juga bercak daun Baik untuk dataran rendah sampai dataran tinggi Yang kedua, kedelai anjas morong Lepas pada tahun 22 Oktober 2011 Daya hasil 2,03 sampai 2,25 ton per hektare Warna kulit biji kuning Warna polong masak, coba tiga Umur polong masak 82 sampai 92 hari Bobot 100 biji 14,8 sampai 15,3 gram Tahan terhadap penyakit karat daun Lalu kami menggunakan sistem sertifikasi mandiri Karena kami sudah memiliki sertifikat manajemen mutu dari LSSN Lalu disini kami memiliki denah layout kantor Dimulai dari divisi produksi hingga divisi pengalahan Dari pengemasan dan penyimpanan Tempat penjemuran, gedung prosesin benih hingga gunung alat Lalu disini layout kantor Dari ruangan manajer produksi hingga ruang manajer pengalahan Ruang divisi produksi dan ruang divisi pengalahan Ruang meeting, lobby, pantry dan juga toilet Agenda produksi Jagung Karena kami ingin memasarkan pada bulan Oktober Sehingga kami mulai memproduksi jagung pada bulan Juni Di minggu pertama dan minggu kedua kami menyiapkan lahan Di minggu ketiga dan keempat kami melakukan penanaman Di minggu ketiga pada bulan Juni kami mengagendakan pemubukan pertama Pemeliharaan dilakukan pada minggu keempat, bulan Juni hingga bulan September, minggu kedua Lalu penyeraman dilakukan pada minggu ketiga pada bulan Juni hingga bulan Agustus pada minggu pertama Penyeraman ini dilakukan tergantung dengan keadaan dengan cuaca Jika memang cuaca sedang hujan, maka penyeraman akan digantikan ke hari-hari selanjutnya atau minggu selanjutnya Jika memang cuaca sedang panas atau kekurangan air, maka kami akan menjatuhkan kegiatan penyeraman Lalu penyiangan gulma dilakukan pada bulan Juli minggu pertama Dan juga guing dilakukan pada minggu keempat pada bulan Juli Lalu pengendalian HPT dilakukan pada minggu keempat bulan Juni hingga bulan September, minggu kedua Pemeriksaan vegetatif dilakukan pada bulan Agustus minggu pertama Dan pemeriksaan fase generatif dilakukan pada minggu pertama bulan September Serta panen dilakukan pada bulan September, minggu ketiga Lalu agenda produksi The Life dilakukan pada bulan Juni, minggu pertama dan kedua persiapan lahan Minggu ketiga dan keempat peneraman Minggu ketiga dan keempat pemupukan pertama pada bulan Juni Lalu pemeliharaan dilakukan pada bulan Juni, minggu ketiga hingga bulan September, minggu pertama Penyeraman dilakukan pada minggu ketiga, bulan Juni hingga bulan September, minggu pertama Lalu penyiangan gurma dilakukan pada minggu ketiga bulan Juni hingga bulan September minggu pertama Lalu roguing dilakukan pada bulan Juli minggu pertama dan bulan Juli minggu keempat Pembumbunan dilakukan pada bulan Juli minggu pertama dan minggu kedua Serta minggu keempat pada bulan Juli dan Agustus pada minggu pertama Pengendalian HPT dilakukan pada minggu keempat bulan Juli hingga bulan September minggu pertama Pemeriksaan vegetatif dilakukan pada minggu kedua bulan Juli Dan pemeriksaan fase generatif dilakukan pada minggu pertama bulan Agustus Panen dilakukan pada bulan September, minggu kedua Sistem budidaya tanaman Sistem budidaya tanaman terdiri di pengolahan lahan, penanaman, pembukaan, pemeliharaan, dan panen Pada pengolahan lahan dilakukan pengeburan tanah dibajak sedalam 15-20 cm lalu digarus sampai rata Pemberian pupuk kompos padahal harga delai diberi pada pupuk kapan Pada penanaman, untuk jagung penanaman dilakukan dengan jarak tanah 50x50 cm sebanyak 2 butir benih per lubang Dengan untuk pedelai, ditanam dengan jarak 40x15 cm menggunakan double round dan 2 butir benih per lubang Pada pemupukan, pengolahan dilakukan dengan RPK dengan dosis pada jagung Korea sebanyak 270 kg per hitar SP36 sebanyak 200 kg per hektar dan KCL 50 kg per hektar Untuk pedelai sendiri, Korea sebanyak 25 kg per hektar SP36 150 kg per hektar dan KCL 100 kg per hektar Pada pemeliharaan, pada jagung yaitu penyulaman, penjarangan, penyiangan, pembukaan, dan pengendalian HPT Dan pada pedelai dilakukan penyulaman, penyiangan, pengendalian ramah dan penyakit Pada saat panen, jagung untuk jagung dipanen dalam keadaan tampal berkelobot atau berkulit Pemeliharaan dilakukan apabila jagung cukup tua Yaitu, bila kulit jagung sudah kuning dan apabila bijinya ditekan, tidak membekas serta membekas layar Untuk pedelai sendiri, bisa terlihat dari warna kulit yang merubah kecoklatan Untuk perencanaan produksi pilih sendiri, kami dari PT. Surya atau Gendana Memproduksi dua komoditas yaitu jagung dan gedelai Untuk jagung sendiri, kami memilih varietas gedelai Dengan target produksi sebesar 891 ton atau 891 ribu kg Dengan rendement 65% Kami menarikkan produksinya sebesar 1.370.769 kg Pada musim tanam pertama, yaitu 60% Kami merencanakan produksi sebesar 822.461 kg Pada musim tanam kedua, sebesar 40% Rencana produksi kami yaitu sebesar 548.307 kg Untuk komoditas kedua, yaitu komoditas gedelai varietas Andes Morom Dengan target produksi 570 ton atau sekitar 570 kg per tahun Dengan rendement 70% kami mendapatkan target 814.285 kg Pada musim tanam pertama, sebesar 60% Kami mendapatkan produksi per musim tanam yaitu sebesar 488.571 kg Pada musim tanam kedua, sebesar 40% kami mendapatkan produksi sebesar 325.714 kg Rencana produksi benih komoditas jagung pada musim pertama Semester pertama, yaitu musim tanam pertama Kami mendapatkan produksi sebesar 534.600 kg Dan pada musim tanam kedua, kami mendapatkan produksi jagung sebesar 191.907 kg Untuk komoditas gedelai, yaitu kami mendapatkan musim tanam pertama Yaitu produksinya sebesar 317.571 kg Pada musim tanam kedua, yaitu sebesar 114.000 kg Untuk kebutuhan benih sendiri, pada komoditas jagung varietas bisma Musim 4 tanam pertama, yaitu luas laran 86.6 hektare Dengan jarak tanam 0.25 Didapatkan populasi sebesar 6.928.000 Dengan kebutuhan seri kubutid gram, sebanyak 307 gram Didapatkan kebutuhan benih 2363 kg pada musim tanam pertama Pada musim tanam kedua, yaitu luas laran 5.7,7 hektare Dengan jarak tanam 0.25, didapatkan populasi sebesar 4.616.000 kg Total kebutuhan benih pada masa tanam kedua, yaitu 1.574 kg Total kebutuhan benih pada masa tanam 1 dan 2, yaitu 3.937 kg Pada komoditas gedelai varietas antismoro Dengan luas 130,2 hektare, jarak tanam 0.06 Didapatkan populasi sebesar 43.400.000 Yaitu total kebutuhan benih 7.378 kg Untuk masa tanam kedua, yaitu luas 86,8 hektare Jarak tanam 0.06, didapatkan populasi sebesar 28.933.333 kg Dengan kebutuhan benih, yaitu 4.918 kg Total kebutuhan benih pada masa tanam 1 dan 2, yaitu sebesar 12.296 kg Kebutuhan buku sendiri pada komoditas jagung varietas antismoro Musim tanam pertama, yaitu jenis buku yang digunakan Orea SP364L Orea dengan berat 270 kg Jumlah pemberian sebanyak 3 kali Kebutuhan buku yaitu sebesar 70.125 kg SP36 sebanyak 200 kg per hektare Dengan pemberian 3 kali Dapatkan 51.944 kg HCL 50 kg per hektare Diberikan sebanyak 3 kali Dapatkan 12.986 kg Pada masyarakat tanam kecualan komoditas jagung Dengan ruasaan 47.7 hektare Dibutuhkan buku Korea Sebanyak 270 gram Dengan pemberian sebanyak 3 kali Dapatkan 46.750 kg Untuk SP36 sendiri 200 kg sebesar 3 kali Pemberian Total kebutuhan buku yaitu 34.627 kg Untuk HCL 50 kg per hektare Diberikan sebanyak 3 kali Dengan kebutuhan buku 8.697 kg Untuk komoditas jagung varietas Antismoro masa Masa tanam pertama Dengan luas 130.28 hektare Orea Dengan dosis 25.28 hektare Diberikan sebanyak 3 kali Dengan dosis 25.771 kg Untuk jenis pupuk SP36 Dengan luasan 130.28 hektare Diberikan sebanyak 30 kali Diberikan sebanyak 30 kali Diberikan hasil 58.626 kg Untuk KCL Diberikan sebanyak 3 kali Yang dibutuhkan adalah 339.084 kg Pada masing tanam kedua Dengan luas lahan 86.8 hektare Kebutuhan buku korea Yaitu sebanyak 6.514 Untuk SP36 Dibutuhkan sebanyak 3 19.087 Untuk KCL Dibutuhkan 26.058 kg Kebutuhan lainnya yaitu Ada kompos Kapten Kapten Gerbisida Furadan Antrakal Dan Pada komunitas jagung Dengan luas 144 hektare Dibutuhkan pampas Sebanyak 288.6 ton Untuk Kapten sendiri Dibutuhkan 72.150 kg Untuk gerbisida 216.45 liter Per hektare Untuk furadan 14.453 kg Per hektare Angla Antrakal Dibutuhkan 288.6 kg Per hektare Kurakran Dibutuhkan 288.6 ml Per liter Untuk Komoditas KCL Dibutuhkan Kompos 434 ton Per hektare 108.500 Kapten Per hektare 325.5 Hervisida 2170 kg Per hektare 4 Radar 375.5 Kgal Per hektare Untuk Antrakal Dan 435ski physically Per hektare Artifisan Kcl Merupakan BPUC yang melakukan Swakolola Bekerja Terima Fitra Berikut MOU Yaitu Perusahaan Dibutuhkan Pelih Pupu Tenguh Desit Ben MCisia Diberikan Kepada Pada Pel için Ketiga, alat dan mesin disediakan oleh perusahaan Empat, petani wajib mengikuti prosedur sertifikasi yang telah ditetapkan ke perusahaan Lima, jika terjadikan gagal kegagalan panik yang disebabkan keadaan alam, maka pihak perusahaan tidak akan meminta ganti rugi Proses peneruan dan sertifikasi akan dilakukan oleh perusahaan Petosulia Agro Bencana Yang terakhir adalah, jika petani melakukan pelanggaran kontrak, maka petani wajib mengganti rugi ke perusahaan Berikut merupakan syarat perjanjian antara perusahaan dengan petani mitra Keuntungan menjadi petani mitra adalah, satu, mendapatkan pening gratis dari perusahaan Mendapatkan pembimbingan dari staff penyuluhan, menambah penghasilan petani Kemudian menambah pengetahuan petani untuk dapat memproduksi pening dengan baik dan benar Syarat untuk menjadi mitra yaitu, memiliki satu, memiliki lahan Dua, mampu menjalankan kegiatan produksi dengan baik dan benar Tiga, bersikap jujur Empat, mau dibimbing dan diberi arahkan oleh bagian penyuluhan Kelima, mau mengikuti proses dari perusahaan Makasih lahan yang kami gunakan untuk memproduksi komoditas jagung dan gedelai adalah Sebagai berikut, yaitu berada di Kecamatan Torok, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah Dengan lahan jagung terdiri dari dua blok Blok pertama yaitu seluas 132 hektare Dan kemudian untuk komoditas gedelai, kami juga menggunakan dua blok Yaitu blok pertama dengan luas 218 hektare Masing-masing berada di Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah Baik, perkenalkan nama saya Nur Farida Rizkia Saya dari Divisi Produksi Sub-Kengembangan dan Penalitian Di sini saya akan menjelaskan slide dari yang telah dijelaskan sebelumnya Yang itu lokasi lahan Di sini lokasi lahan yang akan kami pakai ada di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Gerobogan Dengan luas lahan 12,3 hektare Lahan ini diperuntukkan untuk jagung blok 2 Lalu di sini ada upaya penyeluhan Pertama, perumusan dan pemecahan masalah Yang kedua, menemukan motivasi kerja petani Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani Agar hasil yang diinginkan perusahaan bisa tercapai Yang keempat, interaksi petani dengan pihak penyeluh Tidak terbaktas waktu dan tepat Yang kelima, mendorong terjadinya perubahan terhadap masyarakat atau petani Agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Yang keenam, meningkatkan semangat dan kinerja petani Yang ketujuh, memberikan informasi yang bermanfaat Untuk membangun karakter petani Agar dapat mengikuti kemajuan teknologi Yang kedelapan, memberikan dorongan kepada petani Yang masih pemula dalam memproduksi benih Lalu, slide selanjutnya Tentang biaya-biaya yang dikeluarkan Untuk produksi benih Oleh divisi produksi Yang pertama adalah kebutuhan benih Di sini, kebutuhan benih yang dipakai ada Dari dua komoditas, yaitu jagung dan kedelai Dengan, kalau jagung, memakai Varietas bisma dengan produksi 500 ton Dengan harga TKP-nya, yaitu Rp3.250.000 Dan kebutuhan benih yang akan kami pakai adalah Rp39.37,787 Sehingga total harganya adalah Rp12.790.000 Dan untuk kedelai, kami memakai varietas Anjas Moro Dengan produksi 200 ton Dengan harga WKP-nya adalah Rp3.000 Dan kebutuhan benihnya adalah Rp12.297 Sehingga total harganya yang diperoleh adalah Rp36.890.001 Sehingga biaya total benih yang akan dikeluarkan adalah Rp49.687.809.000 Lalu di sini ada biaya-biaya untuk produksi jagung Yaitu yang pertama ada pesticida Di sini pesticida yang dipakai ada puradan, antrakol, herbicida, dan puracron Yaitu dengan lalu dijumlah Dengan menghasilkan total harga Rp161.976.750.000 Dan untuk pupuk, kami memakai kompos, urea, KCL, dan SP36 Lalu dijumlahkan dan menjadi totalnya Rp1.134.564.088.000 Lalu di sini ada biaya produksi jagung Juga yang kedua Yaitu untuk tenaga kerja Yaitu ada pengelahan lahan, pemberian pupuk dasar, penanaman, penyelaman, penyiangan, pemubukan, pengendalian HPT, pemanenan, dan pengangkutan benih ke proses selanjutnya Yaitu setelah dijumlah mencapai Rp338.850.000 Lalu di sini ada biaya produksi kedelai Dengan yang akan dipakai sama yaitu pesticida Dengan jenis-jenisnya adalah kuradan, antrakol, herbicida, dan puracron Dengan harganya setelah dijumlahkan menjadi Rp217.542.500.000 Dan untuk pupuknya akan memakai kompos, urea, KCL, SB36, dan kapten Dan bila dijumlahkan semuanya mencapai Rp1.247.910.300.000 Dan untuk tenaga kerja yang untuk produksi kedelai Ada pengolahan lahan, pemberian pupuk dasar, penanaman, penyelaman, penyiangan, pemubukan, pengendalian HPT, pemanenan, dan pengangkutan Jika ditotal menjadi Rp500.501.900.000 Lalu biaya tetap yang dikeluarkan untuk divisi produksi Ada gaji tenaga kerja, ada biaya pemeliharaan, dan biaya pajak Totalnya menjadi Rp1.235.735.328.000 Lalu ada biaya investasi dan penyusutannya Di sini ada alat dan bahan, mesin yang akan dipakai, kendaraan, dan peralatan irigasi Mencapai Rp3.550.650.600 Sehingga dengan biaya penyusutannya Yang dibagi oleh masa pakainya menjadi Rp358.541.727.000 Lalu di sini ada biaya variable Yaitu keterangannya di sini ada bensin, solar, dan listrik Ini untuk setahun mencapai Rp480.739.407.000 Sehingga menghasilkan APP produksi Untuk APP produksi jagung Keterangannya ada biaya pesticida, pupuk, tenaga kerja, dan biaya variable Dibagi dengan tonase dan dijumlakan seluruhnya Sehingga total APP produksi jagung mencapai Rp1.491.000 Dan untuk APP produksi kedelai Keterangannya sama dengan jagung yaitu pesticida, pupuk, tenaga kerja, dan biaya variable Lalu dibagi dengan tonase produksi kedelai Dan dijumlakan hasilnya menyebabkan total APP produksinya Rp2.918.000 Sekian yang dapat saya sampaikan Dan rekan-rekan yang saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!